Kluwok memiliki rasa yang kaya dan kompleks dengan sentuhan pahit dan beraroma kuat. Ini memberikan dimensi tambahan pada hidangan dan membuatnya lebih lezat. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dr. Ferry TV, channel kesehatan yang penuh dengan fakta-fakta menarik. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah bahan alami yang mungkin belum banyak dari teman-teman yang tahu, yaitu Kluwok. Kluwok juga dikenal sebagai keluak atau pucu, tidak hanya menghadirkan cita rasa yang khas dalam suatu masakan, tetapi juga menyimpan beragam manfaat luar biasa bagi kesehatan kita. Jadi, bagi teman-teman yang penasaran mengenai manfaat luar biasa dari Kluwok, jangan kemana-mana. Simak terus video ini sampai selesai. Kluwok, yang juga dikenal dengan nama panganan keluak atau kepayang, adalah sejenis biji yang digunakan dalam masakan tradisional di beberapa negara Asia Tenggara, terutama di Indonesia dan Malaysia. Berikut ini adalah beberapa fakta dan manfaat Kluwok untuk kesehatan. Mau disimak? Penampilan dan sifat Kluwok adalah biji yang berwarna hitam dengan kulit keras yang cukup tebal. Daging dalam biji tersebut berwarna kuning kecoklatan dan memiliki aroma yang khas. Penggunaan dalam masakan Kluwok digunakan sebagai bahan tambahan dalam berbagai macam hidangan, terutama dalam masakan tradisional Indonesia, seperti rawon, semur, dan rendang. Biji Kluwok dihacurkan atau diremas dan ditaruh dalam masakan untuk memberikan rasa yang unik dan aroma yang khas. Racun Kluwok sebenarnya mengandung racun yang disebut asam hidrosianat. Namun ketika biji tersebut difermentasi atau direbus, racunnya akan dinetralkan sehingga aman untuk dikonsumsi. Ingat teman-teman, aman untuk dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Proses pengolahan Untuk menghilangkan racun dalam kluwok, biji tersebut harus diredam dalam air garam selama beberapa hari atau direbus dalam air selama beberapa jam sebelum digunakan dalam masakan. Proses ini memungkinkan fermentasi yang membuat kluwok aman untuk dikonsumsi. Rasa dan aroma Kluwok memiliki rasa yang kaya dan kompleks. Dengan sentuhan pahit dan beraroma kuat. Ini memberikan dimensi tambahan pada hidangan dan membuatnya lebih lezat. Kandungan nutrisi Kluwok mengandung sejumlah nutrisi penting seperti protein, serat, lemak sehat, vitamin D, serta mineral seperti zat besi dan fosfor. Budidaya Kluwok tumbuh pada pohon yang disebut pohon kluwok atau Panyum edule yang berasal dari wilayah Asia Tenggara. Pohon ini tumbuhnya umumnya tumbuh di daerah yang lembab dan memiliki iklim tropis. Varietas Varietas Ada beberapa varietas kluwok yang berbeda dengan beberapa perbedaan dalam ukuran, warna, dan aroma. Kluwok mempunyai sifat sebagai anti-inflamasi. Beberapa sumber tradisional mengklaim bahwa kluwok memiliki sifat anti-inflamasi dan dapat membantu mengurangi peradangan pada tubuh. Namun, bukti ilmiah yang meyakinkan untuk mendukung klaim tersebut masih kurang dan masih dibutuhkan beberapa penelitian lainnya. Mengobati gangguan pencernaan Dalam pengobatan tradisional, kluwok digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan seperti diare, sembelit, dan gangguan perut lainnya. Namun, belum ada penelitian ilmiah yang kuat yang membuktikan manfaat ini. Jadi, masih terus diperlukan penelitian-penelitian lainnya, teman-teman. Kaya akan antioksidan Kluwok mengandung senyawa antioksidan seperti fenolat dan flavonoid yang dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Antioksidan penting untuk menjaga kesehatan secara umum dan melawan penyakit-penyakit tertentu. Mengandung senyawa antimikroba Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kluwok memiliki aktivitas antimikroba terhadap beberapa jenis bakteri dan jamur. Ini menunjukkan potensi penggunaan kluwok dalam pengobatan infeksi. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa cara umum untuk mengolah kluwok agar dapat digunakan sebagai pengobatan tradisional. Menggunakan kluwok sebagai bahan obat luar. Ambil beberapa biji kluwok yang matang, kupas kulit bijinya dan hancurkan menjadi bubuk halus. Capurkan bubuk kluwok dengan minyak kelapa atau minyak zaitun untuk membuat pasta. Lalu, oleskan pasta kluwok pada area kulit yang terkena masalah seperti luka, bisul, atau gatal-gatal. Menggunakan kluwok dalam ramuan atau minuman. Ambil beberapa biji kluwok yang matang, kupas kulit bijinya dan hancurkan menjadi bubuk halus. Tambahkan bubuk kluwok ke dalam ramuan atau minuman herbal tradisional yang teman-teman menggunakan. Penting untuk diingat bahwa sebelum menggunakan kluwok atau mengandalkan pengobatan tradisional apapun, sangat disarankan kepada teman-teman semua untuk berkonsultasi dengan ahli pengobatan tradisional yang berpengalaman atau kepada dokter. Sebab mereka akan memberikan saran atau masukan-masukan yang lebih khusus sesuai dengan kondisi kesehatan teman-teman semua. Meskipun ada beberapa klaim manfaat kluwok, penting untuk dicatat bahwa penelitian ilmiah yang mendukung klaim-klaim tersebut masih terbatas. Bukan berarti tidak ada penelitian teman-teman, tapi masih terbatas. Kluwok juga mengandung senyawa toksik yang dikenal sebagai asam hidrosianida yang dapat berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Ingat teman-teman, dalam jumlah yang berlebihan atau jika tidak diolah dengan benar. Oleh karena itu disarankan untuk mengkonsumsi kluwok sesuai dengan keperluan atau berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli kesehatan atau dokter. Demikian informasi mengenai fakta-fakta, manfaat kluwok, dan cara pengolahannya. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini, Dr. Verity TV, agar channel ini bisa cepat bergembang. Channel ini bisa tetap terus eksis, memberikan informasi-informasi yang baik dan bermanfaat, terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Jangan lupa setelah menonton video ini, berikan tanda like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share sebanyak-banyaknya. Jumpa lagi di video-video berikutnya bersama saya, Dr. Verity Juliawan. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih telah menonton!